Intro Dan kira-kira beginilah ya guys, pemandang aku Pas nanti aku lagi di kamar mandi Terus di situ juga ada kosong, aku harus isi yang kayak Peperoni-nya sama kandian-nya Ini keluar dari panggilan, itu malah Oh, mau geraknya? Ya, harus Halo guys, ini hari Jumat ya, kita nanti kepiksa ya Dan kita tuh bangun pukul 5 Anak aku ikutan bangun dong Minta dipasangin ABC Jadi ini aku mau perusahaan Nidurin dia dulu, kalau misalnya nanti dia tidur Kita mau beres-beres Kalau nggak tidur ya, kita hangout Nama dia gitu ya Jadi ya, ikutin aku Nanti sampai kita kepiksa ya, oke? Pagi ini lumayan agak riuh ya guys Karena anak aku ikutan bangun pukul 5 Dan dia itu nangis Tadi minta dipasangin ABC gitu Nah, ini aku kan tadi udah berusaha Nidurin dia, tapi dia nggak tidur-tidur Jadi pasang minyak rambut Nah, setelah pasang minyak rambut Aku mau nyuci piring Beres-beresin piring dulu gitu Selagi dia masih tidur kan Biar enak Nah, setelah ini aku mau masak sarapan dia Karena dia udah bangun guys Oke guys, jadi ini aku Udah siap masak sarapan tadi Untuk si John Terus aku juga udah pasang CCTV-nya Kayak biasa Aku buat CCTV Kalau misalnya aku mau mandi Yang itu udah aku pasang disitu Terus yang di kamera mandi juga udah Udah buat disini Tinggal nanti aku konekin aja Nah, sekedar kayak Update aja ya buat kalian Kenapa pagi ini aku nyuci piring Karena itu Kenapa piring sampai menumpuk banget gitu ya Karena itu kemarin Si suami aku, si Sam Dia itu kan lagi mau pasang Rak gitu guys Jadi mau kita ganti Rak yang di dapur kan Jadi kemarin malam itu Dia itu kayak Udah lah biar aja lah dia di dapur gitu kan Biar aja berantakan Toh besok pagi aku bisa gitu Jadi ini aku mau kasih update Ini dia ya Nah ini Kita mau buat raknya begini Makanya masih lumayan berantakan Kita mau ganti yang ini Tapi yang itu Yang apa Yang raknya itu Masih dia ngecat Kemarin dia ngecat warna putih Tapi kayaknya Hari ini bakalan jadi ya Nanti kalau udah siap dari piisa Pulang dari piisa Mungkin Bakal kita pasang Nanti bakalan aku ambil videonya ya Pas kita pemasangan Raknya itu Dan Notif ya Ini raknya Suami aku sendiri yang buat guys Dia sendiri yang buat Dia sendiri yang ngecat Kita gak beli ya Dia sendiri yang buat Gitu Oke jadi ini Anak aku kan lagi makan Seperti biasa Kalau dia misalnya Pas lagi makan Aku Ambil kesempatan Untuk mandi Jadi Karena CCTV nya juga Udah aku pasang Jadi Ya Langsung aja Aku mau mandi ya Dan Kira-kira beginilah ya guys Pemandangan aku Pas nanti aku lagi Di kamar mandi Gini dia Jadi kelihatan Sedia pas makan Oke Langsung aja ya guys Udah selesai mandi Si John juga udah selesai makan Langsung kita beres-beres Jangan lupa basok gigi Terus nanti aku ganti baju dia Oh iya Bapaknya pulang pukul 1 Jadi nanti dia tinggal sama bapaknya ya Tapi aku Beresin dia aja Biar bersih Ganteng Dan wangi Gitu Oke guys Jadi ini aku udah dipiksa Si John gak ikut Karena bapaknya tadi pulang pukul 1 Dia izin Supaya dia kayak bisa beresin-beresin Gitu Karena besok kita ada kayak Keluarga datang ke tempat kita Karena siapa Siapa si Sam kan Housewarming gitu ya Disini dibilang Jadi dia izin pulang pukul 1 Jadi si John aku tinggal Jadi aku kerja di pisah Dan ini aku lagi mau buat Saos Oke Ini lagi ngecampur saus Untuk pisah Hari ini kita butuh 3 kontainer Nah ini persiapan Mau buat keju ya Dan hari ini guys Kita kejunya itu Banyak ada 8 kontainer Memang biasa guys Kalau hari Jumat itu kan Lumayan rame Jadi memang butuh banyak gitu Oke guys Aku baru siap Nelesain cheese bread Dan ini udah aku letakin tadi di bawah Nah aku Banyak banget guys Yang harus aku kerjaan hari ini Kayak contoh ya Aku kasih tunjuk ke kalian Ini kosong banget kan Ini harusnya ada onion Green pepper Terus nanas Terus sama green olives Terus disitu juga ada kosong Aku harus isi yang kayak pepperoni-nya Sama Canadian bacon-nya Jadi banyak banget guys Yang harus aku kerjaan hari ini Jadi biar gak kemakan waktu Untuk vlog aku dikerjain ini Di Pisa ini Demikian dulu ya Maksudnya Untuk vlog aku Di Pisa Sampai sini dulu aja Nanti kita lanjut Vlog aku di rumah Pas kita pasang Rak yang dibuat Sama suami aku ya Jadi ya Sampai jumpa di rumah ya Bercanda ya guys Karena ini perjalanan aku Mau pulang ke rumah jalan kaki Oke guys Jadi tadi udah repisa Udah ya Jadi ini aku Pulang itu jalan kaki Kenapa? Karena Aku nelfon si Sam Katanya Si John lagi tidur kan Lagi pulis tidur Jadi yaudahlah Daripada bangunin dia Bagusan aku jalan aja Dan Info buat kalian ya Ini kan udah mau musim winter Terus ini udah dingin banget Sampai tangan aku Sebenernya beku ini Sebenernya tadi si Sam Kayak Udah gak usah dingin di luar Gitu kan Cuman karena Tadi di Pisa Memang Karena kerja Terus agak Panas gitu ya Di dalam Yaudah leh Yaudah leh Maksudnya Yaudah deh aku Jalan aja gitu Nah aku gak tau Kalau misalnya Kalian peduli Apa enggak Kalau misalnya Aku kasih tunjuk Jalan pulang aku Tapi pake timelapse Uh Dingin gitu Sampai lagi Anginnya ini Oh my gosh Nah Jadi Aku gak tau Kalian peduli apa Aku gak tau Kalian peduli apa enggak Kalau misalnya aku Buat pemandangan Perjalanan aku pulang Dari Pisa Ke rumah Pake timelapse ya Ini aku lagi Di gereja guys Tapi ini Kayak gereja Gereja ketoh Gereja katolik ya guys Jadi Kita Gerejanya gak disini sih Agak kesana Dekat 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 juga sih Cuman kayak 5 menitan gitu Kalau jalan Oke deh Jadi ini dia Timelapse View Perjalanan aku Pulang Nah Dan ini aku Udah nyampe di rumah Sampai jumpa Tadulah Oh perjalanan aku ya gotta ya gotta catch it ya gotta pull that down let me fix these holes in the wall we don't want to fix it away no better to do it now need something to scrape them you want to grab me a knife or something finding where that stud is because the one on the left definitely found a stud Ini langsung tadi mereka udah bangun siang ya Langsung kita mau pasang ratnya Ini ratnya buatan suami aku ya Aku udah gak tau deh berapa kali aku bilangkannya Tapi ini aku bilangkannya karena aku memang bangga banget sama dia Karena banyak banget gitu hasil karya tangan dia itu Dan menurut aku bagus ya guys Daripada beli gitu kan Nah dia itu selalu buat sendiri Dan hasilnya itu tidak pernah mengecewakan Makanya aku bangga banget sama dia Gimana menurut kalian guys Ini buat sendiri ya guys Jadi itu nanti kita pendahin Microwave yang disana juga mau masuk disitu Hei Youtube Gimana menurut kalian gengs Terima kasih